Terima kasih. Terima kasih. Liso imih bagi orang yang puasa. Al-ihtor apa? Batalkan. Atau makan, al-ihtor apa makan, membatalkan. Bihobari adlin dengan kabarnya orang adil, memberi beritanya orang adil, memberi kabar bilgurubih dengan terbenam. Jadi orang yang puasa boleh membatalkan kalau ada orang sudah ngomong maurib, maurib. Tapi tengok dulu, tapi ini orang adil kalau kawan maurib, maurib, maurib. Padahal masih kurang sepuluh menit, kadang dikerjai kawan, hati-hati. Faham? Wakada dan begitu juga boleh makan, boleh membatalkan. Bisa ma'i adhanihi dengan mendengarkan adanya orang. Sudah adhan. Adhan maurib. Sudah ada adhan, berarti sudah boleh memakan. Wayahrumu dan haram. Lisyakih. Bagi orang yang sak, ragu-ragu, sak ini 50-50. Al-Aqluh awamakan, akhiran naharihdi, akhirnya siang, berarti sudah maghrib. Hatta yajtahidah sampai ijtihat siapa orang. Uwayadunuh dan nyangka siapa orang. Kalau doni, perasangkanya lebih mendekati kebenaran. Kalau sak, 50-50. Kalau waham, tidak kuat. Uwayadunuh dan nyangka siapa orang. Ingkidoahu pada terakhirnya siang. Pada selesainya, mentoknya siang. Berarti sudah masuk malam. Wa ma'adhalika dan dengan itu, al-ahwatu iku hati-hati. Wa ma'adhalika dan dengan iku, al-ahwatu tawi hati-hati. As-kabruh yang sabar, liliyakinipada yakin. Boleh orang itu membatalkan puasa, boleh makan. Kalau ada orang adil sudah memberi kabar, sudah meng-mengrib. Atau ada orang, ah adhan di masjid, sudah adhan. Tapi tengok, kalau pakai pengeras suara, itu berarti dari masjid. Kalau bukan pengeras suara, kadang kawan nguca, ngucain. Paham itu? Haram juga makan bagi orang ini, yang tadi itu boleh batalkan. Sekarang haram batalkan atau haram makan bagi orang yang masih ragu-ragu. Syak akhiran nahar di akhirnya tiang. Ini sudah mengrib apa belum? Itu masih syak, masih ragu-ragu. Sampai orang itu ijtihad dan yakin wayadunnu ini yakin ingkido ingkido yakin bahwa siang itu sudah terah, sudah berah, berakhir sudah memasuki meng-mengrib. Paham itu? Ngerti? Artinya kalau sudah meng-mengrib, kalau sekarang kan enggak repot. ada HP yang nemanin. Kecuali kalian enggak pegang HP. Ya kan? Kasian di lu. Tapi rata-rata punya HP ya? Awas kalau enggak di-subscribe nanti. Terus? yang lebih bagus itu hati-hati sampai dia itu merasa ya yakin sudah ma'urib kalau sekarang HP itu lah nengok ah ini ma'urib dah. Tapi kalau anak santri enggak begitu peduli itu kemarin sudah masuk waktu ma'urib yang masih santai di tangga itu. Enggak keburu-buru nak makan. Santai. Entah dibawa mungkin ke tangga itu ya. Makanya dibawa ke tangga. Ya. Bukaannya. Tidak. Naik ke atas apa itu? Ke lantai tiga. Tidak juga dibawa. Cuma nengok orang jalan aja. Tetap di di kamarnya itulah makanya. perjalanan dari sini ke kamarnya itu padahal jauh. Jauh kan. Terus eh nanti guru-guru itu jam lima dirosah nanti. Jam lima. Tapi ya ano dulu. Nak ajar kalian dulu. Full. Nanti malam di kompi full. Terus voyajusuh al-akluh dan boleh al-akluh apa makan. Kalau ukluh makanan yang masuk ke dalam. Akluh proses makannya itu. Paham itu? Yang sering saya sebut itu. Al-akluh itu proses makannya ini. Pekerjaan makan itu. Kalau al-ukluh makanan yang masuk ke ke dalam. Jadi kalau di Fathul Qorib yang kemarin kalian baca atau di Tahrir kemarin ditanya sama ketua NU itu. Apa akluh apa ukluh kalau ukluh itu ukluh itu al-makul sesuatu yang masuk ke dalam perut. Al-ukluh itu makanan yang masuk ke dalam perut. Kalau akluh proses makan makannya. Terus Boleh makan kalau dia itu menduga itu masih malam belum tulu ilfad jerih. Paham itu? Dengan ijtihad hati-hati atau ada orang belum fajar kata orang itu kan kawan-kawannya belum subuh jadi berarti itu masih malam ada kenapa kesiangan apa ya kesiangan kebelnya enggak dihidupkan dihidupkan cuman malas nak bangun tidurnya jam berapa jam 11 jam 12 apa yang nak diobrol sampai jam 12 apa orang lewat apa pelajaran tidak kalau pelajaran setengah jam saja lepasan tapi kalau ngobrolin cowok lewat jam 2 tidak terasa tidak terasa betul tapi tidak tapi tidak masuk suaranya tidak masuk yang disini saja yang masuk terus walau akalah bitihadin dan apabila makan siapa orang bitihadin dengan itihad awalan di pertamanya pertamanya siang pagi itu aw akhiron atau di akhir akhir itu ya terbenam matahari fabenah anahu fabenah anahu fabenah maka jelas anahu apa sungguhnya orang akalaiku makan siapa orang naharon di siang hari berarti itu yang mengatakan awalan pertamanya siang pertamanya siang berarti tuluh ulfad fajrih fabenah anahu akal naharon batalah batalah soumuhu maka batal soumuhu apa puasanya orang batalah maka batal soumuhu apa puasanya orang idla ibrota bidhanil bayini hota uhu idla ibrota karena tidak dianggap bidhani dengan don dengan prasangka albayin yang jelas kotohuhu apa kelirunya kelirunya don kalau orang itu ijtihad hati-hati lainini belum masuk si belum masuk siang ijtihad orang ternyata orang itu makan karena ijtihad itu belum si tiang orang itu makan kemudian loh ternyata sudah kenyang loh ini matahari sudah nungul berarti fajar ladrita ladrita di berarti makanya itu sudah fajar maka otomatis puasanya itu batal puasanya itu batal berarti adon prasangkanya itihadnya orang itu meleset ngerti faillam yubayin syai'un faillam yubayin maka apabila tidak jelas syai'un apa sesuatu sohah maka sah apa puasa kalau tidak jelas artinya itu oh enggak belum ini belum siang kayak itu kan enggak ada tanda-tanda siang masa maka puasanya ngertos faham selfie walau tola al-fajru dan awabila terbit al-fajru apa fajar ada yang namanya fajar punya kawan yang namanya fajar banyak ada makna dua fajar ada fajar makna apa nama tengok di kong lupa siapa oh oh bukan guru-guru lah pada datang jam 4 rapat nak ngajar rapat pula jam 5 ngajar guru-guru air nanti buka bersama tidak bisa tidur mudah-mudahan gara-gara capek kayak ini nanti malaikat jengkel langsung masukkan ke surga ini siang puasa tidak tidur-tidur padahal puasa itu tidur siang puasa itu ibadah naum soim ibadah tidak tidur siang malaikat langsung ditinju masuk ke surga bukan ditinju masuk neraka tidak mau terus walau tola'ah dan apabila terbit alfajr apa fajar wafifamihi dan di dalam mulutnya orang to'amun apa makanan falafadahu qabla'ayan zilah maka mengeluarkan memuntahkan siapa orang hu pada to'am falafadahu maka mengeluarkan siapa orang hu pada to'am qabla'ayan zilah sebelum sekena turun sebelum sekena turun minhu dari to'am syaitun apa sesuatu lijaufihi pada perutnya orang lijaufihi pada perutnya orang sohah maka sah sawmuhu apa puasanya orang walau tola'ah dan apabila terbit alfajru apa fajar dia lagi makan mulutnya masih penuh sebelum sesuatu itu masuk ke dalam tidak ke semuanya sedikit saja sebelum masuk itu dimuntahkan semua dicegah jangan sampai ada yang masuk maka puasanya sah paham itu kalau ditelan air tanggung ditelan batal dan begitu juga tidak batal atau sah kalau ada siapa orang mujami'an iku senggol-senggolan apa mujami'an itu berhubungan suami istri apa namanya ah jimak ya jimak bahasa arab tapi ngomong jimak indahoy gitu kan mujami'an bergelud saya punya guru itu jadi kan bahasa madura itu ada tingkatan tingkatan ada bahasa yang halus pengahalus ada yang kasar le guru itu kan dari jawa tidak begitu paham dengan bahasa madura jadi masih belajar jadi nyebutkan itu ya vulgar-vulgar aja santrinya ketawa-ketawa gurunya itu ya dia nyebutkan kalau dekar dekar itu kan itu kan bahasa arab jadi bahasa anunya itu langsung ke bahasa madura yang asli lah iya ya nyebut dekar bahasa arab itu kan dekar nyabut karena sungguh nyabut tarkun iku meninggalkan diljima ibadaji jima ha putus tadi enggak apabila begelut sama suami istri lagi enak enak hampir itu kan hampir mentok ke puncak kira-kira tiba-tiba tiba-tiba Allah akbar kata mas imam langsung cabut gitu kan langsung itu cabut hilhan seketika kalau tidak langsung dicabut ya batal puasanya tapi kalau dicabut setelah dicabut muncrot juga di luar kira-kira kayak itu kan maka itu tidak batal itu paham itu bisa dipraktikkan nanti paham ya walaupun pas sudah keluar eh pas sudah dicabut muncrot juga di luar muncrotnya ini itu kan muncrot itu kan ada keterangan kemarin itu kalau mubasa mubasa roh kayak itu kalau tidak mubasa roh tidak kayak itu itu kan disebabkan itu karena tidak tahu paham itu paham selfie maka apabila tidak mencabut siapa orang tanggung dia halan seketika tidak langsung dicabut seketika maka tidak sah sah puasa puasa maka tidak sah puasa wala dan iku atas orang itu mengganti wala 1 itu itu memerdekakan hamba saya, tidak mampu dua bulan berturut pening kalau disuruh puasa dua bulan berturut-turut satu bulan aja sudah sudah tepleset kira-kira kayak itu, kan apalagi nak dua bu ini ada ceritanya, salah satu sohabat ngadu kepada Rasul, ya Rasul saya puasa kemarin Rasul itu kecebur ke istri saya jadi dia jawab sama Rasul itu, suruh memerdekakan hamba sahah saya ini orang miskin, mana ya kalau kamu tidak mampu, puasalah dua bulan berturut-tur jangankan puasa dua bulan Rasul, ini sebulan aja ini sudah sudah tepleset kayak itu, kan kecebur, nak dua bulan tambah lagi jadi kata Rasul disuruh disuruh oleh Rasul ngasih ke orang fakir 60 orang fakir orang miskin masing-masing itu dikasih satu satu mood dijawab lagi sama orang itu ngengkel kepada Rasul Rasul jangankan 60 Rasul satu orang tidak mampu Rasul nak kasih makan tapi Rasul sabar akhirnya diambilin kurma oleh Rasul atau roti apa kurma dikasih ini dikasih kepada orang di daerah kamu yang termiskin saya paling miskin disitu Rasul yaudah untuk kamu atas nama nebus kesalahan belago sama istrinya itu belago ya begelut bukan belago ya begelut sama istri sama istrinya hindari ya ngerti tahan mas kalau enggak nanti dihelah lagi dihelah biar tidak kena denda yang dua bulan berturut-turut itu minumlah dulu tapi ini dihelah saja dosa ya jangan itu dihelah saja minum dulu jadi batalnya puasa itu bukan karena karena begelut tadi akan tetapi karena mi minum paham itu tapi ini dihelah dosa dengan tidak dosa makannya itu dosa yang dimakan suami juga dosa di siang hari terus di bulan puasa ya atau kalau enggak kayak itu jalan-jalan dulu jalan-jalan disini sampai kecurup kecurup enggak bapak nyewa hotel dicurupkan musafir kalau musafir kan boleh membatalkan kayak itu kan dihelah musafir kan boleh membatalkan setelah batal baru begelut sama suaminya luar modal mas katanya itu nak kecurup nian gitu kan ngapa tinatun tinatun biar enggak ngantuk ya tinatun terus mana tadi wayubahu dan dibolehkan fitrun apa makan atau berbuka fisau mi wajibin di dalam puasa fisau min wajibin dalam puasa yang wajib bimarodin sebab bimarodin sebab sakit mudirin yang membahayakan terorong dengan bahaya nian nyewa mutlak yubi yang membolehkan persakit at-tayamuma pada tayamum kaan khosia seperti sekiranya takut siapa orang minah shomi dari puasa takut bub'abur'in pada lambatnya sembuh 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 boleh membatalkan puasa bagi puasa-puasa yang wajib bagi orang yang sakit yang sakitnya itu membahaya membahayakan sehingga sakit membahayakan itu dibolehkan tayam tayamum tidak boleh memakai air paham itu seperti apa khawatir nanti kalau saya puasa ini lambat sembuh sembuhnya itu maka boleh paham ini ada yang tidak puasa karena sakit enggak ada tina puasa kok kelihatan masih segar inah puasa segarnya tina sama inah itu sama-sama segar tapi kelihatan segar semua walaupun belum mandi mandi sudah berapa kali sudah sekali belum sama sekali innalillah wah nanti kalau ketemu cowok gimana terus yang pendek kerik ke sini ke harga makmur belum itu harga makmur dari sini harga makmur berapa berapa kilo belum sampai 86 kilo belum bisa ngosor tidak boleh membatal membatalkan terus terus wasafarin maksiatin perjalanan maksiat perjalanan kemana ke Jakarta ngapain pacaran tidak boleh itu perjalanannya haram puasa kalau puasa tidak boleh dibatalkan dibatalkan wasaumul musafiri bila dororin wasaumul musafiri utawi perjalannya orang eh puasanya orang yang perjalanan utawi perjalanannya eh puasanya orang yang perjalanan bila dororin tanpa bahaya ahabbuh ikul lebih dicintai oleh Allah minal fitrih dari membatal membatalkan perjalanan sini Jakarta perjalanan sini curup kalau tidak bahaya artinya mampu kalau tidak tidak membatalkan maka lebih bagus tidak membatalkan lebih bagus tidak membatalkan lebih dicintai oleh Allah pada paham itu dan karena takut mati takut bahaya takut mati takut halak itu rusak rusak itu ya mati atau paling tidak rumpuh atau apa halak itu rusak maknanya halak itu tapi yang dimaksud itu takut mati rusak bisa dengan puasa minatosin dari haus aujuin atau apa lapar 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 atau nyuri nyuri apa tidak ada yang tidak haus tidak haus semua ini alhamdulillah kalau saya bangun tidur tadilah haus ini anak haus luar biasa entah mungkin karena usia ini sudah tua jadi bangun tidur itu kok haus terus apa karena sahurnya itu kadang yang ya makanan yang enak biasanya kalau sahur itu kalau tidak enak tidak masuk males tapi kalau buka jangankan yang enak yang tidak enak pun di hari-hari biasa itu eh enak tapi ini tidak terjadi sekarang tidak terjadi pasti enak semua apalagi di kampung full biaya di bulan puasa lebih banyak dari biaya di luar puasa di luar puasa makan tiga kali ada yang empat kali di bulan puasa makan dua kali tapi itu do dobel ya kan bukan porsinya yang dobel harga menunya itu dobel ya apa benar kalau nanti pulang kalau disini tidak macam nanti pas balas dendam pas pulang itu sama ibunya itu es degan es buah es ya es es semua terus gorengan woy segera bidang kurma eh macam macam laut kadang bisa bermacam tiga sama sayur sayurnya ada ayam opor ada ikan panggang nasi setelah duk 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 marip 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 langsung ngambil air segelas itu dah yang lain dicicip sedikit sedikit inilah manusia rasanya itu nanti habisin semua eh sudah marip perutnya tidak mampu tidak mampu ya kan waktu dipondok kayak ini seminggu sekali baru ketemu ayam nanti di rumah tiap hari nak makan ayam kalau perlu sehari itu lima kali makan ayam setengah kilo untuk saya sendiri eh sampai di rumah habis satu potong sudah nek karena sudah tidak terbiasa makan ayam gitu kan kalau tidak terbiasa makan ayam ya atau makan lauk-lauk makanan-makanan yang enak itu ya dah nanti dihidang makanan yang enak itu biasa tidak jadi istimewa istimewa terus walaupun ada siapa orang sosian iku sehat mukiman iku mukim tidak perjalanan dan boleh buka boleh makan boleh membatalkan kalau khawatir badannya itu lumpuh rusak mati lumpuh disebabkan puasa lumpuh atau rusak disebabkan kehausan atau kelapa kelaparan boleh walaupun orangnya itu masih sehat bu sehat kekar nah itu nakal aja kira-kira kayak itu tapi tidak tahan kehausan kelaparan itu boleh terus mukiman bukan perjalanan waftah al-adra'i bi'annahu dengan ini al-adra'i siapa imam al-adra'i bi'annahu dengan sungguhnya orang yelzem wajib al-hassadin al-hassadin pada pada itu orang yang manin manin padi manin jangan manin padi kalau disini bukan padi kan manin sawit orang yang panin ayik wanahwahum yakni pada beberapa hasadin apa yang wajib tab yitun niyah apa menginapkan niat kula layatin di tiap-tiap malam summan kemudian orang lahikahu yang ketemu pada orang minhum al-lahikahu minhum dari hasadin lahikahu ketemuhu pada man minhum dari hasadin masyakotun sadidatun apa masyakoh yang sangat aftoroh maka membatalkan siapa orang wa illa kalau tidak ada masyakoh sadidah pala maka maka tidak boleh membatalkan ini ada orang tadi itu lah kehausan kelaparan ini kalau dibiarkan nanti bisa rusak bisa lumpuh bisa mati atau bisa tulaka maka boleh walaupun kelihatannya itu masih sehat dan orang itu bukan perjalanan begitu juga ini kata imam al-adro'i orang yang pelaku berat yang pelaku berat orang yang dodos sawit atau yang panin apa itu kalau tidak mampu boleh membatalkan tetapi itu di malam harinya wajib niat jangan mulai dari malam hari besok saya nak dodos nak dodos dari pagi itu sudah tidak haram kayak itu tidak boleh paham itu itu dari malamnya itu niat nah nanti sudah kerja tidak kuat boleh itu membatalkan paham itu ngerti malamnya itu niat tapi setelah boleh membatalkan itu kalau dia itu khawatir bahaya nanti kalau saya terus-teruskan mati kelaparan mati kehau kehausan maka itu boleh kalau tidak bahaya dodos masih mampu untuk puasa jangan tidak puas tidak puasa jualan sayur umpama andaikan itu tidak andaikan itu puasa masih mampu ya puas puasa tetapi kalau sudah kena muter-muter seharian haus kelaparan nanti bisa pingsan mati kalau tidak tidak minum maka itu boleh tetapi wajib diganti jangan tidak diganti kalau tidak diganti salah pula paham itu terus sudah jam setengah empat ini habis ini langsung mana salat ya udah al-fatihah itu ma apa teman paham 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 Terima kasih.